Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhayu Rahayu Pagi ini saya akan membuat Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.2 Tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak Terima kasih juga atas kesediaan Kesabaran dan juga pendampingan Dari ibu fasilitator, ibu Enda Huarti Dan juga penajar praktek saya, ibu Siti Kasana Pada jurnal kali ini saya memakai Six thinking heads Yang pertama adalah white head tentang fakta Pengalaman saya sewaktu mengikuti pelatihan Membahas modul 1.2 Dwi Mingguan ini Berupa fakta yaitu Modul 1.2 membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak Sebagai berpihak pada siswa, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif Peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran Coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga penggerak komunitas praktisi The second head thinking, the second thinking head tentang feeling, red head, kopi merah Saya tertarik membaca modul dan mengikuti tahap alur pembelajaran berdika Saya jadi termenung memikirkan berarti selama ini saya bukan guru yang baik Saya sering memaksa siswa melakukan tugas satu macam saja Setelah saya menerapkan di kelas, saya terkejut Ternyata reaksi siswa mereka gembira dan menyenangkan belajar dengan saya Sekarang saya berpikir bahwa saya harus berubah untuk menjadi guru yang baik bagi siswa saya Saya percaya nantinya setelah saya dapat mengimplementasikan pemikiran KHD dalam pembelajaran Saya optimis menjadi guru yang didambalkan siswa oleh siswa di kelas Momen saya berdiskusi dengan guru lain, mengejaran tugas kelompok sangatlah melantang Dan kita saling menyatukan pendapat dan menghormati pendapat yang berbeda Topik kuning, the third thinking head, positive side Hal-hal yang positif dari modul ini adalah Guru mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa Guru membangkan demokrasi dan kemerdekaan hak belajar siswa Guru memaksimalkan pelayanan belajar siswa dengan mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa Dan guru menyiapkan manusia, masa depannya melayak memimpin Indonesia maju tanpa meninggalkan kodrennya Topik hitam, the fourth thinking head, obstacles Tentang hambatan kendala yang saya alami Dalam modul ini muncul dari diri atau pihak luar Yang berasal dari diri sendiri adalah kurangnya motivasi untuk bergerak Menggerakkan pendidikan sesuai filosofi kehadir Yang berasal dari pihak luar adalah adanya penolakan untuk tidak mengikuti arus perubahan pola pemikiran kehadir dalam pendidikan Berikutnya adalah rasa enggan Tidak ingin terbebanyi dengan belajar dan belajar sesuai dengan perubahan untuk tajam Hambatan berasal dari kurangnya kesempatan untuk melatih dan menerapkan pengetahuan keterampilan tentang nilai-nilai dan peran pemikiran Restriko yang akan terjadi bagi pelaksanaan nilai-nilai dan peran guru penggerak ini Lebih ke faktor tenaga dan waktu yang akan lebih banyak digunakan untuk melakukan proyek-proyek pendukung Terlaksananya nilai-nilai dan peran guru penggerak Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, calon guru penggerak diberi kesempatan untuk memegang kendali kebijaksanaan, kebijakan, kegiatan, dan praktik baik di sekolah sendiri atau di luar sekolah Dan selalu mendapat dukungan penuh dari warga sekolah Topi hijau, The Fifth Thinking Head Munculnya ID atau ID-ID Pada pembelajaran modul 1.2 Ini adalah CKP mampu mengasah kemampuan pengetahuan keterampilan lidi dengan tutupan zaman Seperti digitalisasi Agar dapat melayani siswa sesuai dengan keteran zaman CKP mampu melakukan terobosan, cemerlang tentang model kegiatan yang dapat mengembangkan nilai-nilai CKP dan peran CKP di sekolah maupun di komunitas luar sekolah CKP selalu menularkan ilmu dan praktik baik dalam bentuk seminar atau webinar online atau offline CKP mampu bekerja sama dengan pihak luar seperti dunia usaha, dunia industri, atau masyarakat yang didalamnya ada orang tua wali murid Yang terakhir adalah Topi Biru Blue Hat, Six Thinking Head Berisi kesimpulan Calon guru penggerak dapat mengaktualisasikan, mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak apabila guru penggerak mempunyai kegiatan pencetus ide, mendapatkan dukungan sekolah, mendapatkan dukungan dari warga sekolah, dan motivasi yang kuat dari CKP Seorang guru penggerak akan mampu melakukan perubahan nyata sebagai pelaksanaan dari ide-ide kreatifnya apabila mempunyai motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan daya jiwang yang kuat Peran dan dukungan pihak warga sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dari guru penggerak sangat diperlukan Sinergi yang positif dari berbagai pihak mempengaruhi jalannya pencapaian tujuannya yaitu penebalan atau penggiatan nilai-nilai baik dan peran baik seorang guru penggerak Terima kasih telah menonton!